Ini adalah kisah mu'alaf dari negeri jiran Malaysia. Pada tahun 2016, seorang gadis keturunan Tionghoa bernama Nur Adlin Lim Chie Chie untuk pertama kalinya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai seorang muslimah. Nur Adlin Lim Chie Chie ketika itu adalah gadis berumur 23 tahun dan masih menjadi mahasiswa kedokteran pada Universitas Pertahanan Nasional Malaysia. Ia mengaku tak asing dengan berpuasa karena sudah dilakukan sejak 2 tahun sebelumnya, akan tetapi ketika itu ibadah dilakukannya secara diam-diam. Sebelum ini saya puasa diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua saya karena saya tidak ingin menyakiti perasaan mereka. Ketika adik saya masuk Islam, baru saat itu saya punya keberanian menyampaikan telah mengikuti jejaknya. Kata Nur Adlin seperti dikutip dari New Straight Times. Dia menyampaikan ibunya mendukung keputusan Nur Adlin, namun sang ayah sempat keberatan atas langkah tersebut. Ibu saya sangat pendukung dan pengertian. Beliau bahkan membangunkan saya setiap hari untuk sahur dan mempersiapkan makanan yang halal bagi saya. Pada waktu itu, Nur Adlin mengatakan sebagai mahasiswa kedokteran, dia tidak memiliki jadwal yang padat sehingga tidak selalu menjalankan ibadah tarwi di masjid seperti muslim lainnya. Namun, Masya Allah, saya beruntung memiliki teman-teman yang mendukung dan mau berdoa bersama dengan saya di rumah. Ini adalah kisah mu'alaf seorang Nur Adlin, Nur Adlin Lim Chia Chia, yang semoga dengan kisah ini bisa kembali memantik semangat kita sebagai umat muslim untuk senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jazakumulakharan khatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!